Saya harapkan supaya jangan sampai kita hanya melaporkan bahwa ada pos penjagaan, tetapi tidak ada orang yang jaga. Nah ini yang perlu diwaspadai oleh Bapak Desa dan penguasa daripada camat, perlu diperketat. Jangan sampai laporannya itu, anggaranya diperuntukkan untuk pos penjagaan, ternyata pos penjagaannya kosong. Untuk 8 persen ini, untuk kabupaten bisa 13 miliar terlebih. Untuk dana COVID-19, 8 persen. Nah ini dana besar, ini kan sekali klik nanti akan diaudit juga. Pencairan dana desa di Kabupaten Kupang untuk tahap 1 dan tahap 2, hingga saat ini telah mencapai 51,35 persen, termasuk anggaran 8 persen untuk penanganan masalah COVID-19. Tahun 2021, pemerintah menguncurkan anggaran sebesar 160 miliar lebih untuk 160 desa yang ada di Kabupaten Kupang. Seperti apa penyaluran dana desa di Kabupaten Kupang? Selengkapnya simak penjelasan Charles Pani Kadis BMD berikut ini. Kami dari Suara Faktor Hukum mendatangi Dinas PMD Kabupaten Kupang untuk mengetahui terkaitan penyaluran dana desa yang ada di Kabupaten Kupang. Boleh tahu bahwa hingga saat ini, realisasi dana desa di Kabupaten Kupang sejauh mana atau seperti apa saat ini? Baik, jadi terima kasih teman dari Suara Faktor Hukum yang sudah hadir di depan saya. Terima kasih. Jadi, untuk dana desa tahun 2021, di Kabupaten Kupang ada 160 desa. Dari 160 desa itu, ada dana desa yang diluncurkan untuk Kabupaten Kupang, 165 miliar lebih. Nah, sampai dengan saat sekarang ini, dana desa itu sudah dicairkan 51,35 persen. Baik tahap 1 maupun sudah masuk pada tahap 2. Sehingga untuk dana 8 persen itu sudah 159 desa yang sudah dicairkan untuk penanganan COVID di tingkat desa. Sedangkan untuk BLT, BLT itu sudah 159 desa yang sudah tersalur di rekening mereka itu untuk 9 bulan. Sehingga semua prosentase yang ada itu dari keseluruhan itu sudah mencapai 51,35 persen. Saya lihat di kurvanya itu dari KPPN itu, kita Kabupaten Kupang itu sudah putih. Yang masih merah itu adalah TTS. Ya, bersegurlah kita ke depan ini gencar-gencar untuk mencairkan terus sampai pada akhir. Daripada pencairan dana desa untuk Kabupaten Kupang. Memang dalam pencairan ini agak sedikit mengalami kendala. Dari awalnya itu memang kita Kabupaten Kupang paling terkebelakang. Nomor tiga, yang paling terkebelakang. Tapi dengan adanya dorongan dan motivasi, baik dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati maupun anggota Dewan tingkat Kabupaten Kupang, dan juga adanya dorongan dari provinsi, sehingga memberikan semangat kepada kami untuk mendorong terus desa-desa yang ada untuk mempercepat pencairan. Sehingga pada akhirnya, bisa pada bulan sekarang ini, sudah mencapai 51,35 persen. Itu sudah masuk pada tahap kedua. Nah, ini kendala-kendala yang kita hadapi adalah, yang pertama itu dengan adanya kondisi siroja, sehingga desa-desa itu lebih fokus pada pendataan tentang kerusakan di desa, perbaikan rumah-rumah masyarakat, dan lain sebagainya, sehingga mereka sibuk. Kendala yang kedua adalah, dengan adanya peningkatan COVID di tingkat kota, terpengaruh terhadap desa-desa untuk menurun. Mereka datang mengurus dokumennya di tingkat Kabupaten. Nah, kendala yang berikut adalah, diakibatkan adanya benturan sedikit, tidak terlalu banyaklah, benturan sedikit antara kepala desa dan BPD, di dalam laporan pertanggung jawaban tahap 2, tahun 2020, sehingga itu menghambat di dalam pensiunan APBDS dan lain sebagainya. Kendala yang berikut adalah, ada desa yang sakit karena COVID, ya, isolasi, mendiri, sehingga, mereka tidak bisa bergerak. Ada desa yang sampai, kepala desa dan, perangkatnya sampai 2-3 orang yang terkena COVID, sehingga mereka, mengalami kendala untuk proses itu. Tapi, pada akhirnya, hampir semua desa yang ada di Kabupaten Kupang, sudah bisa mencairkan, terutama dana BRT-nya. Mereka sudah bagikan, ada yang sampai bulan ke-8, ada yang dalam waktu 1-2 hari ini, dalam minggu ini, mereka sudah mencairkan sampai bulan ke-8. Hingga saat ini berapa desa yang belum mencairkan? Sampai saat sekarang ini, untuk 159 desa, ada satu desa yang belum tersalurkan anggaranya, diakibatkan karena dia ditetapkan seluruh tersangka. Desa Bawamata. Desa Bawamata, ya. Jadi, Desa Bawamata itu, dari 160, satu desa itu yang belum tersalurkan anggaranya, diakibatkan karena tersandung masalah. Sehingga, Kepala Desa dan Sekretasnya dinyatakan tersangka. Nah, tapi sekarang kita sementara berupaya untuk kita menunjuk penjabat untuk sementara dapat bisa mencairkan anggaranya. Bapak, terkait dengan dana COVID-19, 8%-nya dia orang-orang. Seperti apa penggunaan dana saat ini? Jadi, di desa-desa itu, 8% itu, untuk khusus untuk penanganan COVID-19. Salah satunya itu, mereka ada buat portal penjagaan itu. Di samping itu, mereka juga melakukan penyemprotan, masker dibeli. Artinya, semua kebutuhan yang berkaitan dengan COVID-19, 8% itu yang mengakomodi untuk penanganan COVID-19 di lepangan. Apakah dalam penggunaan dana 8% dari pihak atau dari dinas ini melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana tersebut? Untuk pemantauan, kita tidak memantau, kita hanya berkoordinasi dengan kecematan. Kita tidak turun langsung ke lepangan, tapi kecematan yang kita sering berkoordinasi. untuk cara pemanfaatan. Selain itu, ada pendamping-pendamping desa, yang menampingi desa, yang membuatkan rap, khusus dalam lingkaran COVID-19. Untuk desa bisa menjadikan itu sebagai dasar untuk pemanfaatan 8%. Hingga saat ini sepengetahuan bapak penggunaan dana 8% seperti apa? Jalannya seperti apa? Jadi, untuk sampai dengan saat sekarang ini, pada saat kita melakukan bersama beberapa wakil lupa tiga amfoang, di sana mereka betul-betul manfaatkan dana itu. Jadi, dana itu dimanfaatkan khusus untuk penanganan COVID-19. Seperti pembilaan masker, penyemprotan, dan lain sebagainya. Sampai pada mereka juga ada yang beli vitamin untuk masyarakat. Ya, itu 8%. Apa saran dari bapak terhadap desa yang sedang menggunakan dana 8% agar mereka dapat menggunakan dana itu secara baik? Jadi, harapan kami adalah 8% itu untuk penanganan COVID-19. Saya sangat mengharapkan agar supaya semua desa itu betul-betul memanfaatkan 8% itu secara baik. Agar supaya kita menurunkan tingkat kenaikan daripada COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat. Kita harus perlu ada penekanan. Sehingga dana yang ada itu betul-betul dimanfaatkan secara baik. Dan barang-barang yang dibeli, karena berkaitan dengan kesehatan, saya sangat mengharapkan agar supaya mereka tetap berkurniasi di puskesmasi yang ada. Agar supaya mereka bisa memberikan petunjuk yang baik. Salah satu yang saya sering menyampaikan ke depan desa-desa adalah bahwa di saat kita memanfaatkan 8% untuk pengadaan masker, apa salahnya ada kelompok-kelompok penjahit yang ada di desa, kelompok-kelompok penjahit itu yang ada di desa, kita bisa memanfaatkan mereka untuk menjahit masker. Asalkan kainnya itu dikoordinasikan dengan puskesmas. Sehingga kain itu betul-betul dia bermanfaat dan bisa nilai tambahnya sama dengan masker yang ada. Bapak, terkait dengan penjagaan di pos. Yang kami temukan di lapangan beberapa desa, ada desa membuat pos jaga. Tapi pada pos tersebut tidak ada penjagaan, dan aktivitas tidak ada. Seperti apa? Himban-bapak agar pos itu jangan sampai kosong. Baik, jadi portal-portal yang dibangun di setiap desa, itu memang di dalam aturan itu mungkin tidak. Untuk portal itu, yaitu tim-tim relawan itu dibagi untuk menjaga. Jangan sampai pos-pos itu kosong. Makanya saya harapkan supaya jangan sampai kita hanya melaporkan bahwa ada pos penjagaan, tetapi tidak ada orang yang jaga. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh Bapak Desa dan penguasa dari para camat, perlu diperketat. Supaya ini bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai laporannya itu, anggarannya diperuntukkan untuk pos penjagaan, ternyata pos penjagaannya kosong. Nah, ini saya harapkan supaya ini perlu kita awasi bersama. Supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Karena dana COVID ini untuk 8% ini untuk kabupaten bisa 13 miliar terlebih. Untuk dana COVID 8%. Nah, ini dana besar. Ini kan sekali-kali nanti akan diaudit juga. Sehingga saya harapkan supaya pemanfaatannya pas pada posnya. Jangan kita menghimpang. Aturan sudah ada, kita pakai aturan. Jangan kita pakai aturan lokal, aturan apa, segala macam itu. Ada aturan, kita pakai aturannya itu. Supaya tidak terjadi persoalan. Untuk bantuan langsung tunai nanti, seperti apa yang bantuan Bapak? Agar mereka dapat menggunakan secara baik ataupun penyaluran secara baik kepada masyarakat? Seperti apa? Baik. Jadi, untuk BLT, bantuan langsung tunai, itu bagi keluarga-keluarga yang terkena COVID dan lain sebagian yang pakai miskin. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kondisi kita sekarang, kondisi COVID ini, sangat memprihatinkan kita kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sudah ada bantuan dari pemerintah, berupa bantuan langsung tunai, BLT, yang mana setiap bulan itu 300 ribu, selama 12 bulan. saya harap, saya harap supaya dana itu betul-betul dimanfaatkan secara baik. Sembilan bahan pokok itu diutamakan. Sehingga, saya minta semua bum desa yang ada di desa-desa itu, bisa menyiapkan sembilan bahan pokok. sehingga mereka, masyarakat, bisa membelinya di situ. Dengan harga yang dapat dijangkau. Jangan sampai kita dapat dana BLT, kemudian kita membeli TV, kursi, meja, ini yang sulit. Tapi lebih baik kita mempersiapkan untuk kebutuhan kita hari-hari. Karena namanya bantuan. Jangan sampai biasa-biasa bantuannya hilang juga. Kita sudah harus mempersiapkan diri itu, menerima itu. Sehingga saya harap, bantuan langsung tunai ini, keluarga-keluarga penerima manfaat ini, dapat memanfaatkan secara baik. Himpuan rata seperti apa kepada masyarakat yang mana pada saat sedang menghadapi masa pandemi COVID-19? Baik, jadi untuk masyarakat kabupaten Kupang, saya menghimbau agar supaya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Pakai masker itu penting untuk kesehatan kita. Cuci tangan itu sangat penting. memang kita menghadapi satu kondisi yang baru. Tetapi itu juga demi kepentingan kita. Saya menghimbau kepada semua warga masyarakat kabupaten Kupang, agar supaya kita tetap mentaati protokol kesehatan. Itu demi kesehatan kita. Kalau kita tidak mentaati, siapa lagi yang akan mentaati? Itu kan dari kita, oleh kita, dan untuk kita juga. Saya kira itu. Terima kasih, Pak.